Ya Fena dan juga Pembersa ini juga salah satu kasus yang masih menjadi sorotan kasus pembunuhan Vina Cirebon ini tak henti-hentinya menjadi sorotan netizen. Ya yang terbaru Pembersa ini ayah dari almarhum Eki Ibtu Rudiana kembali menjadi perbincangan warga net karena beredar di media sosial ada foto yang menampilkan kegiatan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana pada saat bermain badminton. Kami hadirkan untuk Anda. Nama Ibtu Rudiana hingga kini terus menjadi sorotan publik terkait adanya dugaan kejanggalan di kasus pembunuhan Vina tahun 2016 silam. Rudiana seolah hilang di telan bumi. Pasalnya setelah kasus Vina Cirebon ini kembali mencuat, Ibtu Rudiana tak pernah tampil di depan publik setelah klarifikasi terakhirnya. Kini Rudiana kembali menjadi sorotan warga net setelah beredar fotonya viral di media sosial. Ayah kandung Eki yang juga korban pembunuhan mendadak muncul dalam sebuah perlombaan bulu tangkis. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana merupakan sosok yang ramai dibahas terkait kasus Vina Cirebon yang saat ini sedang diusut kembali Polda, Jawa Barat. Dari foto yang tengah viral ini terlihat Rudiana mengenakan pakaian olahraga bertuliskan Samawa khas jargon Polres Cirebon kota. Ia memegang raket seraya tersenyum tanpa kacamata yang biasa ia kenakan. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki menyesalkan kemunculan Ibtu Rudiana saat memperingati hut Bayangkara ke-78. Menurut Yudhya, seharusnya Rudiana sebagai pelapor bisa muncul ke publik menjelaskan perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki yang masih menjadi misteri selama 8 tahun. Kok pada saat main badminton bisa muncul? Sedangkan untuk publikasi, untuk proses hukum, ini tidak berani untuk muncul. Kami mengharapkan Pak Rudiana juga bisa memberikan statement, terutama kepada masyarakat, karena gimana pun juga Pak Rudiana ini sebagai pihak pelapor. Walaupun perkara itu sudah ingkrah, akan tetapi perkara tersebut masih belum selesai. Sampai dengan saat ini perkara tersebut belum selesai. Sebelumnya, beredar foto Ibtu Rudiana menghadiri turnamen bulu tangkis dalam rangka memperingati hut Bayangkara ke-78 di salah satu gor bulu tangkis jalan Tuparev, kota Cirebon, Jawa Barat, selasa kemarin. Dalam foto tersebut, Rudiana tengah berfoto bersama dengan Kapoleh Cirebon, kota dan jajarannya. Nama Ibtu Rudiana kembali mencuat setelah sahabat Eki Liga Akbar mengaku sempat diajak bertemu oleh Rudiana usai peristiwa pembunuhan Eki dan Vina 2016 silam. Kasus ini semakin rumit setelah netizen menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam salah tangkap para tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan.